Intro Bupati Pangkep Muhammad Yusra Nalogauk menerima penghargaan Satya Lencana Aditya Karya Mahatfayoda sebagai kepedulian terhadap perkembangan dan kemajuan Karangtaruna. Kata Ketua Karangtaruna Kabupaten Pangkep Gifari Adnan, usai menghadiri acara di Balai Kota Surakarta, Jawa Tengah, Rabu 30 November 2022 kemarin. Dalam rangka bulan bakti Nasional Karangtaruna yang dirangkaikan dengan Rekernas 2022 Karangtaruna. Gifari menambahkan, penghargaan tertinggi yang diberikan pemerintah pengurus Nasional Karangtaruna kepada kepala daerah karena dinilai telah peduli terhadap perkembangan dan kemajuan Karangtaruna di daerahnya masing-masing. Terutama capaian dalam membangun kemitraan dengan pengurus Karangtaruna Kabupaten serta pembinaan dan pemberdayaan di tingkat kecamatan dan desa atau kelurahan yang ada di Kabupaten Pangkep. Sementara itu, Ketua Karangtaruna Sulawesi Selatan mengatakan selamat untuk para pembina Karangtaruna di tiga daerah Sulawesi Selatan yang mendapatkan penghargaan. Ya tentunya yang pertama saya ucapkan selamat kepada teman-teman tiga kabupaten ketika pembina umumnya mendapat penghargaan tentunya ini tidak lepas dari kepedulian pembina umum terhadap perkembangan Karangtaruna dan kegiatan-kegiatan sosial di kabupaten masing-masing. Kami berharap bahwa dengan diberkannya penghargaan ini tentunya pemerintah setempat lebih mempedulikan kegiatan-kegiatan kepemudahan terutama dalam konteks kegiatan-kegiatan sosial di kabupaten masing-masing dan tentunya kami berharap Karangtaruna tetap bisa menjadi keadaan terdepan dalam hal menangani permasalahan-permasalahan sosial di kabupaten masing-masing. Untuk kabupaten lain tentunya kita paham bahwa konteks kegiatan sosial ada beberapa variable-variable penilaian dari nasional kami sudah mengusulkan sebenarnya tetapi yang terpilih adalah tiga tentu dari beberapa variable pertimbangan itu nasional memiliki penilaian tersendiri tetapi mudah-mudahan bulan bakti tahun-tahun selanjutnya teman-teman dari kabupaten lain terutama kepada pembina-pembina umum kita bisa ikut mendapatkan sati rencana dari pengurus Karangtaruna nasional buat teman-teman Karangtaruna pangkep jangan berhenti untuk berbuat kebaikan karena kebaikan-kebaikan itu lahirnya dari hati bukan soal permasalahan ini adalah tanggung jawab kita bersama tentunya yang bergabung di Karangtaruna nasional kedepankan jiwa kesetia kawanan kita salam buat teman-teman Karangtaruna pangkep semangat terus salam aditya karya mahat payudah dalam kegiatan tersebut Bupati MBL diwakili Kepala Dinas Sosial Haji Najmiah ada pun hadir dalam acara Haji Tashiasin Maimun Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Gibran Raka Buming Raka Wali Kota Solo yang juga sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Karangtaruna Nasional Menteri Sosial yang diwakili oleh Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Arif Nahari Dari Kota Surakarta, Jawa Tengah, Pangkep TV Menteri Sosial Haji Jengah Naturang Marjali